Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kicomanya dimanapun anda berada Semoga kita semua masih selalu dalam keadaan sehat Selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dimudahkan segala urusan kita dan juga dilancarkan rezekinya Amin amin ya robbal alamin Oke di kesempatan kali ini saya masih ingin berbagi Tentang informasi ataupun seputar rawatan burung kacer Dan di video kali ini yang akan saya bahas yaitu tentang burung kacer yang bagong ataupun balon Ketika mendengar suara mp3 ataupun bertemu dengan burung kacer yang lain Jadi buat teman-teman yang sedang mencari informasi ataupun sedang mengalami permasalahan yang sama Yaitu burung kacer yang balon ketika bertemu dengan burung kacer yang lain Wajib buat kalian untuk simak terus video ini sampai selesai Biar kalian benar-benar paham Oke sebelum kita lanjut ke pembahasan Buat teman-teman yang baru gabung ataupun baru menemukan video ini Saya sarankan kalian simak juga video-video yang lain di channel ini Siapa tahu saja di channel ini kalian bisa menemukan video ataupun informasi seputar rawatan burung Yang sedang kalian cari dan buat yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu Nyalakan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan ketika saya upload video terbaru Oke jadi langsung saja ke pembahasan ya pos biar tidak terlalu lama Jadi yang akan saya bahas yaitu cara mengatasi burung kacer yang bagong ketika bertemu dengan burung kacer yang lain Karena pada dasarnya semua burung kacer itu memiliki sifat membahkong ya pos Jadi buat teman-teman jika ada yang bilang kalau burung kacer membahkong itu jelek itu tidak benar Karena pada dasarnya semua burung kacer itu punya sifat membahkong Sifat membahkong itu sifat alami ataupun sifat bawaan yang dimiliki oleh setiap burung kacer Dan biasanya burung kacer akan mengeluarkan sifat membahkongnya itu ketika dalam kondisi tidak fit Namun dibaksa ataupun secara tidak sengaja bertemu dengan kacer lain Karena memang naluri ataupun insting burung kacer adalah burung petarung ataupun burung kacer Maka dia akan menunjukkan sifat membahkongnya ketika dia merasa tidak fit namun bertemu dengan burung kacer lain Secara tidak langsung dia menunjukkan bahwa dia sedang tidak ingin bertarung Untuk mengatasi burung kacer yang membahkong yang harus kita ketahui yaitu penyebabnya dulu ya pos Jadi kita harus mencari penyebab burung kacer tersebut membahkong Untuk mengetahui penyebab burung kacer membahkong yaitu caranya dengan membawa kacer kita kegantangan Atau mempertemukan burung kacer kita dengan kacer yang lain Bisa dibilang di track ya pos Nah kemudian kita amati perilaku si burung kacer kita Jika burung kacer kita di awal mau bongkar materi Mau ngacor, mau ngotot Namun di pertengahan burung kita turun ke lantai ataupun ke dasar sangkar Kemudian disertai dengan nabrak-nabrak Seakan ingin mengejar musuhnya Kemudian lanjut mbak gong Itu tandanya burung kacer kita sedang over emosi Dan untuk menanganinya Kita harus menurunkan emosinya Ataupun menaikkan birahinya Dan buat teman-teman yang ingin mencari cara untuk menaikkan birahi Kalian bisa simak video saya yang sebelumnya ya pos Kalau susah untuk mencarinya kalian bisa lihat di playlist Perawatan burung kacer Karena disitu saya sudah membuatkan video Cara untuk menaikkan birahi burung kacer Yang kedua yaitu ketika burung kacer kita di kantangan Di awal burung kacer kita ngacor Namun kurang ngotot Ataupun kelihatan kurang napsu Kelihatan kurang apa ya Kelihatan burung kaya tidak mau berantem Ataupun kurang napsu untuk bertarung Kemudian disertai dengan loncat-loncat Dan mbak gong untuk seterusnya sampai selesai Itu tandanya burung kacer kita Memang tidak ada emosi Ataupun sedang over birahi Jadi burung kita kurang emosi kurang napsu untuk bertarung Nah cara untuk menanganinya Kita harus menurunkan birahinya Ataupun dengan cara menaikkan emosinya Dan saya pun sudah membuat videonya di playlist ya pos Tinggal dibuka saja Dan yang ketiga yaitu Ketika kita bawa burung kacer ke kantangan Kok dari awal bahkan Dari burung masih di kerodong Itu burung sudah Mbak gong Kemudian lanjut di kantang pun sama Dari awal sampai akhir burung kita mbak gong Nah untuk yang satu ini Kita pakai logika saja ya pos Orang saja kalau mau berantem Biasanya itu saling lempar Kata-kata kotor ataupun kata-kata kasar ya pos Sama halnya dengan burung kacer Sebelum dia bertarung Biasanya dia saling mengeluarkan materi-materi kasar Untuk membentak ataupun membuat lawan Jadi down mentalnya Nah jika kacer kita mbak gong dari awal Itu biasanya dikarenakan burung kita Kurang materi ataupun kurang master Biasanya terjadi pada burung-burung kacer yang masih muda Ada juga yang terjadi pada burung kacer yang tua Namun dia kurang materi Ataupun kurang dimasterin Dan solusinya Yaitu dengan cara Memasterinya kembali ya pos Jadi kita masterin lagi Biar burungnya punya materi yang banyak Biasanya itu ketika dia sudah menghafal materinya Ketika burung kacer kita ketemu sama burung kacer lain Itu biasanya mau bongkar isian Ataupun mengeluarkan materi-materi kasarnya Nah untuk video pembahasan Cara merawat burung kacer mbak gong Saya rasa cukup sampai disini saja Jadi untuk pembahasan kali ini Intinya kita harus mencari tahu dulu penyebabnya Baru kita bisa Mengantisipasinya Ataupun menanganinya Oke semoga video ini bermanfaat Buat teman-teman yang sedang mengalami masalah yang sama Yaitu kacernya mbak gong Saya ingatkan kembali Buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan di subscribe dulu Dan nyalakan loncengnya Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih